Sebagian dari kalian tentu masih ingat bahwa di musim 2010 ada tiga tim baru yang berpartisipasi di F1, yaitu Lotus, Virgin dan Hispania Racing Team, yang semuanya datang dan pergi dalam sekejap dengan sedikit cerita kesuksesan. Tetapi satu yang mungkin dilupakan banyak orang adalah keikut sertaan US F1 sebagai tim keempat, di mana mereka telah membuktikan betapa sulitnya olahraga ini bagi tim pemula, bahkan sebelum balapannya dimulai. Semuanya bermula di tahun 2009 ketika FIA mengumumkan bahwa mereka ingin memperluas jumlah peserta di F1 yang awalnya 10 tim menjadi 13 tim, yang artinya hanya tiga tim baru saja yang bakal diterima dari total 15 tim yang melamar. Di sisi lain sebelum pengumuman ini dibuat, Ken Anderson dan Peter Windsor muncul dalam sebuah acara televisi Amerika, yaitu Speed Channel di tanggal 24 Februari 2009, dan mengatakan jika mereka telah mengajukan entry dari tim F1 yang baru bernama US F1. Ken Anderson adalah seorang insinyur berpengalaman di berbagai olahraga motorsport, pernah menjabat sebagai direktur teknis untuk steward khas racing dan merancang wind tunnel yang digunakan oleh banyak tim NASCAR dan IndyCar. Sedangkan Peter Windsor adalah seorang jurnalis motorsport asal Inggris yang cukup familiar dan memiliki sedikit banyak pengalaman di F1, di mana ia pernah menjadi manager sponsorship di Williams pada tahun 1980-an. US F1 adalah sebuah nama yang simpel dengan tujuan yang sederhana, yaitu menjadikan mereka sebagai All American Dream Team di F1, dan menjadi tim pertama dari negeri Paman Sam sejak khas Lola melakukannya pada tahun 1986. Tim ini secara khusus juga dimaksudkan untuk memiliki basis utama di Amerika Serikat, atau lebih tepatnya berada di kota Charlotte, Carolina Utara, yang sebelumnya pernah menjadi markas tim NASCAR, yaitu Hall of Fame Racing. Jadi pada tanggal 12 Juni 2009, US F1 diberikan entry oleh FIA untuk berkompetisi di musim 2010, bersama dengan tim baru lainnya seperti Campus Meta dan Manor Grand Prix, yang ketiganya sama-sama akan menggunakan mesin buatan Cosworth. Tetapi karena adanya kontroversi politik antara FIA dengan asosiasi tim-tim F1 alias FOTA, US F1 tidak dapat menandatangani perjanjian Concord sampai tanggal 29 Juli 2009, yang artinya masalah tersebut telah menunda persiapan tim sekitar 4 bulan. Permasalahan ini bermula saat FIA mengusulkan penghematan besar-besaran atau budget cap untuk tahun 2010 sebesar 50 juta dolar. Namun semua tim-tim F1 yang tergabung dalam FOTA, justru merasa tidak senang dan menentang peraturan itu. Mereka bahkan mengancam bakal keluar dari olahraga dan membuat balapan tandingan sendiri. Tetapi pada akhirnya, FIA mengurungkan idenya dan malah mendorong tim-tim besar untuk memberikan dukungan teknisnya kepada tiga tim baru. Tak lama usai diterima secara resmi, US F1 mengumumkan jika Bernard Ferguson yang sebelumnya menjabat direktur olahraga di Cosworth telah bergabung ke dalam tim sebagai konsultan mesin utama. Dan setelahnya, CEO YouTube Chad Hurley masuk sebagai investor. Selanjutnya di bulan September 2009, US F1 bergabung dengan asosiasi tim-tim F1 atau FOTA dan versi pertama dari mobil balap mereka yang diberi nama US F1 Type 1 akhirnya terungkap ke publik dalam bentuk gambar AutoCAD. Kira-kira sebulan berikutnya, US F1 mengumumkan bahwa mereka telah mendirikan markas keduanya di Aragon, Spanyol dan sekaligus merekrut Dave Stubbs sebagai manager operasional team yang sebelumnya pernah bekerja di Red Bull dan Williams. Jadi menjelang akhir tahun 2009, US F1 memiliki dua buah pabrik lintas benua yang salah satunya masih dibangun dan mobil yang sedang dikembangkan, tetapi masalahnya adalah hingga fase ini masih belum diketahui siapa yang akan menjadi pembalap tim. Ken Anderson dan Peter Winsor sebenarnya tengah dalam pembicaraan dengan sejumlah pembalap. Dan awalnya mereka berencana memakai pilot dari Amerika Serikat demi mewujudkan All American Dream Team dan tidak akan menerima pay driver. Namun pada titik ini Bernie Ecclestone selaku bos F1 menunjukkan keraguannya dan mulai gerah melihat tingkah laku US F1 mengenai kesiapan mereka jika melihat belum satupun pembalap yang menandatangani kontrak. Dalam hal ini Ecclestone bahkan menyarankan Karun Chandok terbang ke Amerika untuk melihat apakah tim ini berpotensi menawarinya kursi untuk musim 2010. Tetapi misi yang sesungguhnya adalah semacam pengintaian dan menyelidiki fasilitas di pabrik USF-1. Maka di awal November 2009, Chandok mengunjungi markas tim dan lumayan terkejut saat mengetahui desain gearbox mobil USF-1 yang menggunakan layout melintang dan penggunaan suspensi coil over alih-alih pemakaian torsion bar. Laporan dari Karun Chandok juga mengungkapkan bahwa pabrik di Charlotte tidak beroperasi dengan kapasitas penuh alias setengah kosong dan hanya bagian monokok saja yang selesai diproduksi padahal hanya berjarak 3 bulan dari tes pramusim. Namun di tanggal 21 November 2009, kekhawatiran ini sedikit berkurang ketika Jose Maria Lopez dari Argentina mengumumkan bahwa dirinya memiliki kesepakatan bersyarat dengan USF-1 asalkan dapat memperoleh 8 juta dolar dari sponsor. Salah satu alasan perekrutan Jose Maria Lopez adalah karena Peter Winsor mengubah rencananya dengan mencari pembalap non Amerika Serikat yang lebih berpengalaman untuk mempercepat perkembangan USF-1 di masa depan. Jadi pada tanggal 25 Januari 2010, kursi pembalap yang akrab di Sapa Pechito ini lantas dikonfirmasi setelah mendapatkan sokongan dana dari pemerintah Argentina melalui mantan pembalap F-1 dan politisi senior yaitu Carlos Reuteman. Media Argentina juga mengklaim bahwa pembalap Inggris yang juga mantan tes driver Honda yakni James Rossiter telah menandatangani kontrak dengan tim sebagai pembalap berikutnya. Namun hal ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Tetapi meskipun semuanya tampak berjalan cukup baik, sebagian besar bentuk mobil USF-1 Type 1 sebenarnya masih dalam bentuk gambar. Sedangkan tim lain kecuali Kampos Meta, mereka sudah bersiap untuk menghadapi tes pramusim di sirkuit Harris. Jadi dengan waktu yang semakin mepet, USF-1 perlahan menghilang dalam ketidakjelasan dan terbukti sulit untuk mengeluarkan informasi penting apapun. Sehingga membuat Mark Gallagher selaku kepala bisnis Cosworth mulai mempertanyakan keseriusan tim. Dalam hal ini Gallagher sempat menanyakan desain mobil untuk membantu menyiapkan mesin. Tetapi Ken Anderson justru memberi jawaban yang tidak memuaskan dan mengatakan jika mesin adalah hal terakhir yang perlu dikhawatirkan. Tidak jelasnya kondisi tim lantas membuat James Rossiter yang juga membawa uang senilai 8 juta dolar dari sponsor dikabarkan membatalkan kesepakatan yang telah dibuat dan USF-1 kembali melewatkan jadwal tes pramusim berikutnya. Selanjutnya di tanggal 18 Februari 2010, akun Twitter resmi dari USF-1 membuat sebuah tweet yang menjelaskan bahwa web server mereka sedang mengalami kendala teknis dan tim berharap untuk segera mengaktifkannya kembali. Tetapi laporan yang beredar luas mengatakan bahwa USF-1 berada dalam bahaya kebangkrutan dan pada tanggal 20 Februari 2010, tim bahkan meminta izin kepada FIA untuk melewatkan 4 balapan pertama dan baru memulai debutnya di Spanyol. Tiga hari setelahnya, salah satu sponsor potensial yang berbasis di Swiss yaitu Lockstein memilih mundur dari kesepakatan mereka dengan USF-1 dan sebagai akibatnya, pembatalan tersebut memicu dugaan tentang adanya problem keuangan tim yang memaksa FIA turun tangan. Kekacauan ini juga membuat sejumlah anggota tim mulai kehilangan respect terhadap Anderson dan Windsor. Terlebih dengan adanya penundaan gaji dan struktur manajemen yang berantakan, 10 dari 70 staff yang ada di markas tim memutuskan resign dari pekerjaannya. Jadi pada tanggal 24 Februari 2010, FIA lantas mengevaluasi situasinya lebih lanjut dengan mengirimkan delegasi teknisnya ke pabrik USF-1 di Charlotte untuk memeriksa fasilitasnya dan menilai kesiapan tim sebelum musim 2010 dimulai. Barulah satu minggu kemudian, terungkap bahwa USF-1 dianggap tidak mampu bersaing di grid meskipun Ken Anderson dan Chad Hurley telah meminta FIA untuk menunda keikut sertaan mereka hingga musim 2011, meskipun ujung-ujungnya bertepuk sebelah tangan. Dikatakan juga bahwa Chad Hurley bersama staff yang tersisa sedang melakukan diskusi dengan bos Stephen Grand Prix untuk mencoba menggabungkan kedua tim. Namun hal ini ditentang oleh Anderson dan Windsor sebagai bentuk pengkhianatan. Pemilik Stephen GP kemudian mengakui bahwa negosiasi telah dilakukan meskipun tidak berhasil dan alhasil pada bulan Maret 2010, semua personil tim diberhentikan dari tugasnya. Jose Maria Lopez dibebaskan dari kontraknya dan USF-1 telah dibubarkan. Namun impian untuk membawa tim Amerika ke F-1 tampaknya belum habis. Ketika enam minggu berselang, Cyper Group berniat mendirikan tim Cyper untuk musim 2011 yang dibentuk dari aset-aset USF-1 tanpa melibatkan Anderson dan Windsor. Tetapi langkah ini dengan cepat dihentikan FIA karena di bulan Juni 2010, World Motorsport Council atau Dewan Olahraga Motor Dunia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kegagalan USF-1 untuk berkompetisi di musim 2010. Ken Anderson dan Peter Windsor sebagai pemilik tim lantas dijatuhi sanksi berupa denda sebesar 309.000 euro yang ditambah biaya sidang dan melarang tim bersaing di kejuaraan apapun yang disetujui oleh FIA di masa mendatang. Kebanyakan orang menyalahkan Anderson dan rekan-rekannya atas kejatuhan tim dengan alasan mismanagement. Namun ia beralasan bahwa tim tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan jika FIA percaya dengan mereka, USF-1 bakal debut di pertengahan musim. Tetapi walaupun proyek USF-1 baru masuk ke daftar entry di tahun 2009, Anderson dan Windsor sebenarnya telah berupaya memasukkan tim ini sejak pertengahan 2000-an dan telah melakukan pembicaraan dengan beberapa pemasok mesin sejak tahun 2008. Lantas apa pendapat kalian mengenai kiprah USF-1 yang layu sebelum berkembang? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.